Intro Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Festival Banyuwangi Kuliner Selasa 23 April 2019 Dimana pada tahun ini masakan pecel rawon menjadi tema utama dalam festival tersebut Dalam festival Banyuwangi Kuliner tersebut dimeriakan oleh Stefania Wibisono Yang secara langsung bersama dengan Ibu Dhani Aswaranas Mempraktekkan bagaimana cara memasak pecel rawon agar memiliki cita rasa yang tinggi Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas mengatakan Festival kuliner ini digelar guna untuk memperkenalkan masakan khas dari Banyuwangi Salah satunya pecel rawon Ibu sekalian saya hormati festival ini adalah dimaksudkan Bapak sekalian Sebagai panggung bagi dunia kreatif yaitu Kuliner Teman-teman dari Devlu Bapak sekalian yang saya hormati Karena efek atau dampak dari para wisata itu dua yang paling besar Yaitu food dan fashion Food dan fashion ini menjadi tren milenial dan juga menjadi tren dunia Maka tayangan-tayangan food atau makanan dan seluruh jenis turunannya Itu ratingnya tinggi di berbagai media televisi Orang stres itu lihat makanan langsung seger lagi kira-kira gitu Meskipun orang yang kolesterolnya tinggi tidak boleh makan makanan yang bersangkutan Tapi adrenalinnya jadi bergerak Nah oleh karena itu maka sudah tujuh tahun ini Lima tahun ini kita adakan festival kuliner ini Mungkin bagi kita bukan apa-apa Kepala Bang Nandiri mungkin biasa-biasa hanya duduk, ngadiri undangan Tapi mereka sejak kemarin telah mempersiapkan Dan dia telah kita promosikan bagaimana pecel rawan ini menjadi salah satu kuliner lokal Dulu orang tidak kenal rujak suku Setelah kita festival, kan kemudian muncul beraneka ragam tentang rujak suku Ibu dan sekalian saya hormati Keberpihakan Banyu ini terhadap kuliner lokal Saya kita sudah total Tujuh tahun ini Bapak Ibu tidak lihat franchise makanan tumbuh di Banyuwangi Berbeda dengan tempat wisata yang lain Karena kami ingin memberikan panggung bagi kuliner lokal Dan saya sering menyampaikan Vietnam, Thailand adalah model penyelenggaraan negara pariwisata Yang berpihak kepada rakyat Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Alif Kartiono mengatakan Festival ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah Banyuwangi Untuk kuliner lokal agar go nasional bahkan internasional Untuk kita mentragifikan makanan-makanan tradisional yang dulu mungkin hanya dikenal di desa-desa Tapi harapan kita bisa masuk ke restoran-restoran mewah dan sebagainya Dan itu sudah terjadi Yang kedua, membranding makanan-makanan tradisional supaya dia naik kelas Supaya naik kelas, dikenal di nasional dan sebagainya Itu nanti yang tentu akan mendorong lebih bagus lagi pariwisata Alfian Firdaus melaporkan Terima kasih telah menonton!